Halo sahabat kismis, Piskopat atau disebut juga kepribadian antisosial seringkali tidak disadari keberadaannya. Orang dengan gangguan ini dikenal tidak memiliki hati nurani dan kerap melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Piskopat merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan beberapa ciri. Seperti perilaku antisosial tidak memiliki empati dan memiliki temperamen yang sulit diprediksi. Piskopat umumnya sulit terdeteksi karena penderitanya dapat terlihat atau berpenampilan normal. Bahkan cenderung mudah disukai banyak orang. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Lima ciri-ciri wanita piskopat terlihat dari sikapnya. Jika seorang wanita menganggap dirinya lebih sukses, cantik, dan lebih baik dalam segala hal dibandingkan dengan yang lainnya, tentu saja ini suatu pertanda yang buruk. Narsisnya seorang piskopat jika diibaratkan seperti bermuka dua. Dia di depan Anda bisa sangat memuji, namun jika di belakang bisa saja justru mengatakan yang sebaliknya. Agresi tersembunyi Seorang piskopat wanita tidak secara terbuka menunjukkan emosinya. Sebaliknya dia akan mulai menggunakan cara lain, Seperti bergosip, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan ketika Anda tidak melihatnya, dan bahkan memanipulasi emosi Anda. Selain itu, mereka juga bisa menekan atau bahkan mempermalukan Anda. Nomor tiga Obsesi Dia sangat terobsesi dengan Anda, yang mana akibatnya Anda tidak bisa dengan mudahnya meninggalkan dia, hingga akhirnya Anda akan kewalahan dengan perhatiannya. Jika Anda merasa terganggu dengan sikapnya, mereka mulai curiga, agresif, bahkan marah. Nomor tiga Sering bersikap terlalu baik Sepintas dia terlihat seolah-olah ingin menjalin hubungan baik dengan siapa saja, namun itu tidaklah benar. Hal itu dilakukan wanita piskopat demi menjerat korbannya. Oleh karena itu, dia akan tersenyum, memuji, bahkan memanjakan Anda untuk mencapai apa yang sebenarnya dia inginkan. Nomor tiga Emosi yang meledak-ledak Seorang piskopat emosinya cenderung meledak-ledak, utamanya saat dia dihadapkan pada suatu hal yang tidak disukainya. Karakter piskopat seseorang tidak terkait dengan keinginan, tetapi dengan fungsi otak. Orang yang tidak seimbang secara psikologis harus meminta bantuan dari spesialis. Anda harus mencoba memahami situasinya. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Dari kisah-kisah yang terjadi ini, hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis Terima kasih telah menonton!